Terkait dengan kondisi daerah wakil khusus tentang kekenagaan kerjaan, wakil khusus lagi tentang pengupahan di mana beberapa hari yang lalu Dewan Pengupahan sudah melakukan sidang untuk menentukan besaran upah 2021 di Provinsi Nusa, Tenggara-Tenggara. Kemudian dari pertemuan tersebut sudah ada keputusan yang diambil, di antara keputusan itu juga teman-teman media sudah merilis betapa kita mengikuti dari Menteri. Kemudian ada juga informasi-informasi dibalik itu yang belum tersampaikan dengan utuh sehingga kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan pada kesempatan ini dan teman-teman pers kami hadirkan anggota yang ikut bersidang pada saat itu dengan proses dialog dan pertimbangan yang komprehensif sehingga betapa akhirnya kita mengambil keputusan seperti itu. Untuk menambah perspektif dari apa yang sudah dirilis oleh teman-teman, pertama saya minta Ibu Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan abstraksi proses sidang tersebut dalam beberapa keputusan final dan backgroundnya. Penetapan Upah Minimum Provinsi NTP tahun 2021 Dasar hukum kegiatan ini pertama adalah Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Kedua, Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2019 tentang Pengupahan Dan ketiga, Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum Selanjutnya bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan sidang jalan pengupahan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober tahun 2019 Di mana sidang pengupahan ini bersidang sebelum penetapan upah oleh Gubernur Artinya bahwa penetapan itu akan di-eskalkan oleh Bapak Gubernur Dan saat ini sudah diproses, ini akan menandatangannya Dan kami pada saat ini akan menyampaikan hasil kesepakatan dari sidang Dewan Pengupahan Hasil sidang Dewan Pengupahan ini berupa rekomendasi yang menjadi salah satu pertimbangan oleh Gubernur dan penetapan untuk penetapan upah minimum provinsi NTP Dan upah minimum provinsi ini di-eskalkan tertanggal 1 November Kecuali apabila jatuh pada hari libur bisa dilaksanakan sebelumnya ataupun sesudahnya Bersama nilai upah minimum ini Setelah upah minimum provinsi keluarkan Akan ditindaklanjuti dengan upah minimum kabupaten kota Yang didasarkan pada rekomendasi dari wali kota, bupati yang didahului dengan sidang Dewan Pengupahan Kabupaten kota Dan penetapan upah minimum provinsi dan kota ini dilakukan setelah tanggal 21 November Ini adalah ketentuannya Kemudian perlu kami informasikan Proses penetapan UMP ini adalah Pertama penetapan upah minimum itu memiliki siklus 5 tahunan Jadi sudah ditetapkan siklus pertama itu tahun 2016 Berakhir tahun 2020 Jadi sudah siklus yang pertama Siklus yang kedua ini akan dimulai tahun 2021 Berakhir tahun 2025 Dimana setiap siklus Besaran nilai upah minimum itu ditentukan oleh Hasil survei kebutuhan hidup Layak KAL yang dilakukan oleh statistik Dimana 4 tahun berikutnya Jadi pada tahun 2016 Ya berdasarkan KAL Tapi kemudian setiap tahunnya itu didasarkan pada Menggunakan rumus Yaitu upah minimum Tahun berjalan Ditambah dengan Dikalikan dengan inflasi dan juga PDRB Itu kalau setiap tahunnya Setelah di luar KAL Nah Untuk penetapan upah minimum tahun 2021 Seharusnya berdasarkan hasil survei KAL tahun 2020 Tetapi karena kondisi bencana non alam Maka hasil survei KAL yang dilakukan oleh BPS Belum mendukung Sehingga belum dijadikan landasan penetapan upah minimum tahun 2021 Jadi tidak berdasarkan rumus itu Tidak berdasarkan KAL Tapi berdasarkan edaran dari Kementerian Tenaga Kerjaan Besaran upah minimum provinsi NTP untuk tahun 2021 Berdasarkan sidang Dewan Pengupahan Yang dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2020 Dewan Pengupahan memutuskan Besaran nilai upah minimum provinsi NTP tahun 2021 Sama dengan besar nilai upah minimum provinsi NTP tahun 2020 Keputusan ini didasarkan pada pemikiran dan kesadaran Adanya bencana non alam Yang sedang melanda saat ini Dan juga untuk menyeimbangkan kondisi daerah Dan itu sudah disepakati secara bersama oleh anggota Dewan Pengupahan yang terdiri dari tiga unsur tadi Pemerintah Kemudian Abindo Kemudian serikat pekerja Tambah satu akademisi Nah itulah Bapak-Ibu sekalian terkait dengan UMB Provinsi NTP tahun 2021 Besarnya tetap yaitu Rp2.183.883 Nah setelah adanya SK dari Gubernur Nantinya akan ada penetapan Untuk upah minimum kabupaten Teman-teman Tadi prosesnya Sudah seperti itu Walaupun mungkin masih disimpan pertanyaannya Tapi saya mendahului Ini kan pekerja terdampak dan lain sebagainya Kenapa tidak dinaikkan gitu Itu kan yang sering di WA ke saya Yang terdampak itu kolektif Bukan pekerja saja Tetapi pengusaha juga terdampak Karenanya pengusaha juga membutuhkan perlindungan Maka pemerintah memberikan apa yang disebut sebagai relaksasi-relaksasi kebijakan Perpajakan dan lain sebagainya Kan begitu Terhadap dampak COVID yang diderita oleh pekerja Termasuk juga oleh masyarakat Kan pemerintah juga berimbang Selain memberikan relaksasi kepada pengusaha Juga memberikan jaring pengaman sosial kepada masyarakat Termasuk diantaranya kepada masyarakat Yang terdampak COVID ini Yaitu para pekerja Yang mengalami PHK dan lain sebagainya Sehingga jalan tengah ini ya Status itu seperti itu Kemudian Yang tidak menaikkan itu tadi ada jumlahnya mayoritas 25 provinsi dari 10 provinsi yang sudah menetapkan 5 dari 30 yang sudah 25 provinsi sama dengan nilai upah sebelumnya Nah yaitu tahun 2020 Kemudian ada 4 provinsi menaikkan Tapi lihat dulu Keliatannya heroik Pahlawan naikkan Tapi lihat ada Jawa Timur Naik 100 ribu Dari kondisi sebelumnya 1,7 menjadi 1,8 Sementara kita sudah 2,183 388 883 Di atas Jawa Timur Betul Berarti kan sudah Yang belum biasa di luar saja ya Tapi itu Informasi itu yang tidak di Expose Bukan main pekerja kita Bukan main pengusaha kita Sudah Menerapkan Hubungan Industrial Pancasila Kita saling Melindungi Kemanusiaan yang adil dan beradab Kesejahteraan sosial Sama-sama Kita perjuangkan Teman-teman Dewan Pemupahan Teman-teman wartawan Media Terima kasih atas kesempatan Kami dari Alpindo Akan menjelaskan sedikit Apa yang menjadi komponen Untuk menentukan Pengupahan Komponen adalah Salah satu Salah satunya adalah Apa namanya Inflasi Inflasi dan pertumbuhan ekonomi Sedangkan Pertumbuhan ekonomi Kita minus Minus Di 5,32% Pertumbuhan ekonomi Minus Di 0,07 0 Inflasi 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 0,7 Minus Nah Sebenarnya Kita mendatakan UMP itu Mengacu ke 2 itu Selain KHL KHL sudah tadi Sudah dijelaskan Sudah minus Siklus Ya Siklusnya sudah minus Juga Kalau itu Dipakai atuan Sesuai dengan PP78 UMP 2021 UMP 2021 itu Turun Bisa turun Dari UMP 2020 Makanya Pemerintah Pusat Memberikan solusi Dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja Dengan surat edarannya Bahwa Ada penetapan Ada anjuran Disana Surat edaran itu Tetap menetapkan UMP 2021 Sama dengan UMP 2020 Biar tidak ada penurunan Gitu loh Yang sampai turun Jangan sampai turun Biar tetap seperti itu Itu maksudnya Pemerintah Mengeluarkan SE itu Kalau kita Mengacu ke PP78 Turun Jelas turun Turun dari 2 juta Itu turun Itu Itu sebenarnya Apa menjadi Acuan kita Waktu sidang Di Dewan Pengepahan Itu aja mungkin Terima kasih Pak Sedda Keterwakilan pekerjaan Jadi Yang pertama Saya katakan Bahwa Yang hadir disini Khususnya Serikat Pekerjaan Keterwakilan Kita Berdasarkan Verifikasi Undang-Undang 21 Ya Undang-Undang 21 Dan Diteriskasi oleh Dinas Terkerja Sehingga Keterwakilan Jadi Sama dengan DPR Ya Ada prosedurnya Begitu Yang pertama Ya Kemudian Yang kedua Ya Jadi tadi Dibilang Bahwa Kalau kita Dibandingkan Dengan Bali NTB Pernah Di atas Bali Kami ini Sejarah Ya Soal UMP Ini berada Dulu Kalau Teman-teman Bisa Tolek keberatang Tahun 2000an Kita pernah Berdua Terus Nah Depart Datarnya Ini kan Karena Rumusnya Itu Rumus PP78 Ya Sehingga Sedangkan Kebutuhan Bali Bali Lebih tinggi Sedangkan Kita Sebenarnya Rendah Nah Tadi Dibilang Oleh Apa namanya Oleh statistik Mau konfirmasi Lagi Sebenarnya Kalau statistik Tau Itu sudah Jelas KHL Itu Ada 63 Item Yang Menjadi Dasarnya Itulah Yang Memang Menjadi Mungkin Yang Karena Teman-teman Wartawan Kemarin Kan Bertanya Ke Saya Juga Sehingga Apalagi Waktu Kemarin Saya Terlambat Karena Biasanya Itu Kan Ada Lampiran Saya Telat Waktu itu Saya Setuju Aja Sudah Nah Waktu itu Saya Sampai Di rumah Saya Lihat Tidak Ada Pertumbuhan Ekonomi Dan Data Intansi Sehingga Saya Langsung Menanyakan Ke Akademis Si Si Pak Haji Apa Nama Haji Sah Ya Beliau Mengatakan Tidak Ada Payus Begitu Sehingga Saya Akhirnya Bungi Wartawan Karena Saya Kan Ditanya Sebenarnya Dasarnya Itu Adalah Apa Namanya Berasakan PP 78 Pertumbuhan Ekonomi Dan Infansi Sehingga Itulah Yang Menjadi Jadi Kalau Seperti Ini Memang Enggak Gelap Saya Pikir Sebenarnya Memang Sebaiknya Pemerintah Tidak Usah Jadi Sama Dengan Akhirnya Sama Dengan Undang Undang Cipta Kerja Ini Dicepat Cepat Kemudian Datanya Tidak Jelas Akhirnya Membingungkan Masyarakat Sama Dengan Seperti Ini Juga Seharusnya Pahut Atau Manis Pun Sebenarnya Harus Dikasih Ini Loh Pertumbuhan Ekonominya Sehingga Tidak Membingungkan Jadi Mau Tidak Mau Karena Harus Ada Keputusan Sehingga Akhirnya Kita Apalagi Dibilang Minus Ini Kan Data Sudah Mengatakan Minus Ya Mau Tidak Mau Kita Katakannya Karena Apa Yang Kita Harapkan Bagaimana Pemerintah Memberikan Yang Terbaik Untuk Rakyat Tidak Mungkin Pemerintah Itu Mau Rakyat Menderita Itu Kita Harus Yakin Begitu Nah Tetapi Karena Dari Tadi Dibilang Apa Namanya Tidak Dikasih Datanya Karena Minus Itu Ya Kita Kepositif Sajalah Begitu Ya Jadi Teman Teman Jadi Apa Namanya Memang Harus Kita Terima Ini Gitu Karena Memang Paralakti Karena Saya Masuk Di Forum Dewan Pengupahan Nasional Jadi Paralakti Sudah 18 Provinsi Sudah Sesuai Dengan Surat Kedaran Sehingga Paralakti Saya Pikir Ini Sudah Yang Terbaik Kalau Kita Menyangkut Daerah Lain Ya Itu Saya Pikir Wartawan Wartawan Sudah Lebih Tahulah Ya Mengapa Lima Provinsi Itu Apa Namanya Menaikkan Jadi Itu Adalah Keputusan Gubernur Ya Termasuk Juga Di sini Kita Tidak Tahu Kalau Gubernurnya Juga Memang Mau Naik Ya Tapi Keputusan Dewan Pengumpaan Adalah Sesuai Surat Yedaran Dan Itu Memang Kami Sebagai Wakil Dari Serikat Pekerja Telah Menerima Itu Terima kasih Dari Keputusan Keputusan